Kali ini kita beralih ke Batang Harilur. Seorang pria wargo Desa Sungai Ruan, Kecamatan Marosebo Ulu, ditemukan tewas di dalam bak mandi di SPBU Kecamatan Muarabulian. Belum diketahui apa penyebab pria tersebut meninggal. Mayat tersebut langsung jarikan ke rumah sakit umum daerah Kamba Muarabulian. Kita tengok informasinya di pantauan Bang Jek. Kota Muarabulian, Jumat sore dikegerkan dengan penemuan mayat yang tewas terendam dalam bak mandi di toilet wanita SPBU Muarabulian. Berdasarkan keterangan Kaposek Muarabulian AKPM Faisal Seregar, dirinya mendapatkan laporan adanya penemuan mayat dari warga sekitar sekira pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, dan kemudian petugas langsung menuju ke lokasi dan melakukan identifikasi. Jenazah ditemukan tewas terendam di dalam bak mandi toilet wanita SPBU Muarabulian dengan hanya mengenakan singlet dan tanpa menggunakan celana. Pihak kepolisian langsung melakukan evakuasi jenazah dan langsung dibawa ke RSUD Hamba Muarabulian. AKPM Faisal Seregar menjelaskan polisi sudah memberitahu pihak keluarga berdasarkan informasi dari salah seorang warga yang mengenali identitas mayat tersebut. Kalau untuk saat ini tetangga korban, itu pun kita sudah kita arahkan untuk ke Rumah Sakit Umum. Segera menggunakan warga. Dari KTP yang didapat, atas nama korban jawabannya? Nanti kita lakukan identitasnya, pemiksaan di Rumah Sakit Umum. Dari identitas yang ditemukan, jenazah merupakan warga kejamatan Marosebu Ulu untuk mengungkap penyebab kematian korban pihak kepolisian sedang melakukan penyidikan terkait motif pembunuhan atau tidak. Selamat Riyadi, Jik TV, Melaporkan. Jik TV, Melaporkan.